Alhamdulillah di bulan Mei ini saya berhasil mendapatkan 24 juta dalam 1 bulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet Nah, di video kali ini adalah video lanjutan ya teman-teman Video lanjutan dari video-video sebelumnya di seri cara menghasilkan uang dari Youtube dari 0 untuk pemula Nah, kenapa saya membuat video ini dan kenapa saya khusus prioritaskan membuat tutorial bagaimana cara menghasilkan uang dari Youtube Karena menurut saya pribadi untuk mendapatkan uang dari internet Cara paling mudah dan paling gampang yang bener-bener real menghasilkan adalah dengan membangun sebuah channel Youtube teman-teman Ini paling memungkinkan untuk pemula Kenapa? Karena tidak membutuhkan skill yang tinggi Banyak banget video amatiran dari kamera HP dan lain sebagainya Itu cukup bisa sukses teman-teman Banyak contohnya Kalau kalian lihat video-video di channel saya yang membahas tentang Youtube Itu pasti kalian akan melihat banyak banget yang hanya modal HP saja Itu bisa mendapatkan puluhan juta setiap bulannya teman-teman Nah, video kali ini saya akan membahas sebuah trik rahasia atau teknik yang mungkin banyak orang yang belum tahu Tentang bagaimana secara mengoptimasi biar video kita rame dan channel baru pun bisa berjuang teman-teman Nah, kalian bisa lihat ini adalah salah satu channel Youtube saya Dan disini saya baru mulai di 16 Februari yang lalu Berarti sekitar 3-4 bulan yang lalu dan saya sudah menghasilkan hasil yang cukup lumayan banyak dari channel ini teman-teman Nah, buat kalian yang masih bingung atau tidak tahu harus ngapain Atau baru tahu menonton channel ini teman-teman Kalian bisa klik aja di playlist saya ini teman-teman ya Nah, disini ada banyak banget tutorial dan cara menghasilkan uang di playlist ini ya teman-teman Nah, kalian bisa lihat nih teman-teman Cara menghasilkan uang dari Instagram, cara menghasilkan uang dari Youtube, freelance, kemudian bisnis online, cara menghasilkan uang dari blog, affiliate marketing, dan lain sebagainya Itu bisa kalian tonton atau lihat disini Tergantung, kalian mau belajar atau spesifik di mana, saya sudah kelompokan disini biar kalian belajarnya lebih enak lagi teman-teman Nah, buat kalian yang tertarik untuk menghasilkan uang dari Youtube, kalian perlu menonton video ini sampai habis ya teman-teman Kalian bisa lihat, awal-awal ini saya menjelaskan tentang mindset Kemudian selanjutnya saya menjelaskan tentang hal-hal yang mungkin belum kalian ketahui tentang beberapa Youtuber-Youtuber pemula Itu juga bisa sukses tanpa harus memiliki subscriber yang tinggi dan lain sebagainya ya Nah, kemudian di bagian akhir-akhir ini baru deh, mulai saya membahas secara teknis ya Mulai dari pencarian kata kunci, pencarian ide, membuat channel dari nol, kemudian dan lain sebagainya Kalian tonton aja lagi nanti setelah menonton video ini teman-teman ya Nah, oke tips yang akan saya bahas kali ini adalah tentang bagaimana sih kita mengimplementasikan kata kunci Agar video kita ditemukan banyak orang dan cepat rame di channel Youtube teman-teman ya Nah, kalian bisa lihat ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan ya Disini adalah penempatan keyword atau kata kunci itu sangat penting Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang judul dan deskripsi dan teks ya Cara menempatkan kata kunci di ketiga ini Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang menempatkan kata kunci di dalam video Nah, mungkin kalian bingung ya Gimana bang, kok bisa sih maksudnya gimana menempatkan kata kunci di dalam video Kata kunci kan berupa teks dan lain sebagainya Kok bisa dimasukkan ke dalam video Nah, saya akan jelaskan semuanya teman-teman Nah, di video Youtube itu teman-teman kalau kalian tahu ya Di video Youtube itu kan menyediakan fitur yang namanya subtitle ya Nah, di subtitle itu kalian bisa bebas Kalian bisa mengisi bahasa Inggris Kalian bisa mengisi seluruh bahasa yang ada di dunia Nah, ini akan saya coba tunjukkan teman-teman Nah, oke ini adalah salah satu konten saya ya teman-teman Nah, di bagian bawah sini teman-teman kalian perlu lihat ya Di sini ada subtitle Nah, kalian klik aja di sini teman-teman Subtitle ya Nah, kalian bisa lihat teman-teman Saya belum pernah membuat subtitle Tapi Youtube otomatis membuatkan subtitle sesuai dengan apa yang saya jelaskan di dalam video ini Jadi Youtube sekarang itu sudah canggih teman-teman Dia bisa membaca apa sih yang kita bahas di dalam video kita Karena dia sudah mempunyai algoritma atau sistem artificial intelligence yang untuk membaca setiap kata-kata yang kita ucapkan di dalam video kita Ya, mungkin memang masih belum sepurna dan belum tepat Nah, kalian bisa lihat ya seluruh bahasa yang saya sampaikan di sini Dia otomatis mengenerate menjadi sebuah teks seperti ini teman-teman Nah, seperti ini ya teman-teman ya Bahasanya masih amburadol dan di sini kalian bisa membetulkannya teman-teman Tapi bukan cara membetulkannya yang akan saya bahas Tapi lebih ke arah pemahaman kalian bahwa sebenarnya Youtube itu tahu loh apa yang kita bahas tuh Kalian bisa lihat ya Aplikasi penghasil uang Kenapa kok mereka bisa membayar Kenapa kok mereka membayar Nah, ini adalah kata-kata saya yang saya sebutkan di dalam video Sekali lagi, ini bukan saya yang ngetik ya teman-teman Tapi sistem Youtube yang otomatis membuatnya menjadi kata-kata seperti ini Nah, dari sini kalian pasti memahami satu hal kan Jadi selama ini Youtube itu tahu dong apa yang kita bahas Gitu ya, padahal ini kita membahasnya bahasa Indonesia Seperti itu teman-teman Nah, berangkat dari sini Makanya dari itu kenapa kok ada video-video Youtube Yang deskripsinya itu gak membahas apapun Gak ada kata kuncinya Di judulnya itu juga gak ada Tapi kok kenapa ketika kalian mencari video sesuatu Video tertentu di Youtube Kok ada video tersebut nongol Nah, inilah jawabannya Di dalam video itu berarti orang itu membahas kata kunci Atau membahas atau menyebutkan kata kunci Yang kalian cari di Youtube itu disebutkan di dalam videonya Sehingga Youtube mengenali bahwa Video tersebut adalah cocok untuk Atau cocok sesuai dengan apa yang kalian cari Meskipun di judul dan di deskripsi Tidak ada kata kunci yang kalian cari Coba kita akan praktekkan ya teman-teman Cara memasak cumi Seperti ini deh Oke, di sini yang paling tinggi yang nonton adalah 2 juta penonton teman-teman Nah, di judul jelas tidak ada ya Cara memasak cumi Kita akan buka terlebih dahulu Oke, kita akan cek di deskripsi nih teman-teman Kita akan ctrl F Cara memasak cumi Nah, tidak ada ya teman-teman Nah, adanya di kolom komentar Tapi tidak ada di deskripsi ya teman-teman Kalian lihat di deskripsi tidak ada cara memasak cumi Nah, tapi perlu kalian ketahui Pasti nih Pasti di dalam video ini ada yang menyebutkan Memasak cumi Atau cara memasak cumi Seperti itu ya teman-teman Nah, ini ada subtitlenya ya Nah, ini ada juga nih Kalian bisa lihat teman-teman Nah, subtitle Dia pasti ada subtitle Nah, ini bukan berarti dia membuat subtitle sendiri ya Tapi YouTube mengenerate-nya teman-teman Nah, buat kita sebagai pemula Nah, alangkah baiknya nih Alangkah baiknya ketika YouTube mengenerate video seperti ini Nah, kalian rapikanlah kata-kata YouTube dengan kata-kata yang benar Contoh seperti ini Hai, cuma sayangnya yang saya ini kan Nggak mungkin ya Saya kayaknya nggak bakal ngomong seperti ini ya teman-teman Cuman ini adalah kayak salah-salah ketik Atau salah-salah typo dari YouTube memahami kata-kata kita Bukan salah di YouTube Tapi mungkin salah di saya yang intonasi pencapaian saya Intonasi suara saya yang kurang jelas Sehingga YouTube bisa salah Begitu ya teman-teman Konsep dasarnya seperti itu Nah, sekarang bagaimana sih untuk kita pemula Biar kita bisa bersaing nih dengan para YouTuber-YouTuber besar Caranya kalian tinggal seperti ini teman-teman Saya sudah menyontohkan ya teman-teman Nah, kita akan coba Keyword Misal, cara memasak daging sapi Seperti itu ya Nah, disini kalian harus membuat sebuah skrip Sebelum kalian memulai Kecuali kalian mungkin sudah jago ngomong Kalian pede di depan kamera Kalian lancar menjelaskan sesuatu Nah, kalian mengingat kata kunci kalian Nggak masalah Tapi kalau saya pribadi Saya lebih menyarankan kalian membuat skrip seperti ini teman-teman Nah, sorry Nah, disini saya membuat skrip seperti ini ya Halo guys Di video ini saya akan sharing tentang cara memasak daging sapi yang lezat Resep ini saya dapatkan dari nenek moyang saya loh Dijamin setelah makan Dijamin setelah kalian mengikuti video cara memasak daging sapi ini Kalian pasti akan jadi jago masak Seperti itu contohnya teman-teman Kalian bisa perhatikan yang saya kasih tanda kuning-kuning ini Ada unsur keyword Ya Jadi ketika kalian opening video Kalian menyapa para penonton kalian Disitu kalian ada memasukkan keyword cara memasak daging sapi Nah, setelah itu selanjutnya juga jangan lupa di bagian penutupan Kalian juga sebutkan Sekian dulu video kali ini ya guys Semoga dengan menonton video cara memasak daging sapi Ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian jago memasak Jika kalian ingin cara memasak daging sapi dengan teknik dan resep yang lain Silahkan tulis di kolom komentar Nah, kalian bisa lihat Di penutupan saya menyantumkan 2 kata kunci lagi Jadi di video ini penuh dengan kata kunci yang bisa dibaca oleh Youtube Perhatikan Youtube bisa membaca kata kunci di video kalian teman-teman Makanya dari itu kalian manfaatkan fitur ini sebaik-baiknya Kalau kalian perhatikan di video saya Mungkin kalian tonton-tonton lah video sebelumnya Banyak sekali ya Saya membuat kata kunci di depan itu Selalu bilang Video kali ini saya akan membahas tentang cara menghasilkan uang lagi Nah, cara menghasilkan uang dari internet Cara menghasilkan uang Inilah kata kunci yang saya incar di channel ini teman-teman Seperti itu ya teman-teman Karena memang tema channel ini adalah cara menghasilkan uang Bisnis online dan digital marketing dan lain sebagainya Dan kalau kalian mau usaha sedikit lebih lagi Ya, ini misalnya cara memasak daging sapi Terus kemudian resep daging sapi dan lain sebagainya Itu kalian juga bisa memasukkan di dalam deskripsi Itu juga kalian bisa memasukkan di bagian opening Ataupun di bagian penutup Nah, dua ini aja nih yang paling penting Tapi nanti intinya Kalau misalnya di inti video Kalian sudah otomatis mungkin bisa mengulang-ulang Kata kuncinya juga nggak masalah teman-teman Nah, banyak kok kalian perhatikan aja nih Channel-channel penghasil uang seperti ini Banyak banget para konten kreatornya itu bilang nih Aplikasi penghasil uang Website penghasil uang Aplikasi penghasil saldo dana Lalu dia kemudian menjelaskan hal yang lain Nah, ini sebenarnya dia memanfaatkan salah satu fitur dari Youtube Tentang keyword yang dimasukkan ke dalam video tadi ya Padahal ketika dia menyebutkan aplikasi penghasil uang Website penghasil uang dan lain sebagainya itu Itu nggak nyambung sebenarnya dengan kata-kata selanjutnya Itulah teman-teman Itulah salah satu trik dan teknik Kenapa kok kita bisa memaksimalkan atau optimasi video saya teman-teman Jadi itu ya Itu yang saya terapkan di semua Hampir semua channel Youtube saya Kecuali di channel ini aja Yang kalian tonton Itu saya jarang banget mengoptimasi kata-katanya Karena tujuan dari channel ini adalah untuk edukasi juga Tujuan dari channel ini adalah untuk sharing dan berbagi aja Biar kalian bisa mendapatkan uang dari internet teman-teman Nah, semoga video ini mungkin bisa menginspirasi kalian ya Bisa membuat kalian mengerti Dan bisa menyusun strategi kalian teman-teman Nah, sebelum menutup video ini saya ingin sekali ya kepada kalian untuk Youtuber pemula Terserah saran saya ini kalian pakai atau nggak Tapi disini saya mengelarang kalian dengan keras atau tidak menganjurkan Sub for sub Gotong royong saling subscribe saling views Kemudian share video atau channel untuk minta orang subscribe Nah, ini saya sangat tidak merekomendasikan Saya sering banget cerita bahwa di awal saya membuat channel satu pun tidak saya beritahu Bahkan istri saya sendiri pun saya tidak beritahu channel saya apa dan saya bahas apa Kenapa? Ketika orang tahu, ketika orang kalian kasih tahu channel kalian Orang itu akan kepo Jelas Kalau dia nonton video kalian dan suka dengan konten kalian tidak masalah Tapi yang jadi masalah Kalau dia cuma kepo aja Dia nonton video kalian lalu misal cuma 5 detik kalian close Nah, ini akan memperlambat perkembangan channel kalian Begitu juga dengan sub for sub Orang cuma pengen melihat angka subscriber yang naik Tapi nggak mau menonton videonya Oke lah, saling amanah saling menonton video satu sama lain Tapi ada jaminan nggak setiap video yang kalian upload mereka menonton Nah, seperti itu ya teman-teman Konsepnya kenapa YouTube sekarang itu algoritma sangat mementingkan yang namanya retensi dan CTR Nah, CTR itu lebih berpengaruh kepada thumbnail kita ya teman-teman Ketika YouTube merekomendasikan video kita, orang ngeklik nggak? Nah, kalau misalnya orang ngeklik itu akan menaikan nilai CTR kita Ya, CTR itu klik rasio dari thumbnail atau judul video kalian Nah, lalu selanjutnya yang dilihat dari YouTube adalah retensi Misal video kalian 10 menit, lalu kalian Tapi orang itu yang nontonnya cuma 10 detik Nah, ini parah banget Ini bikin ngerusak video kalian banget teman-teman Itulah kenapa untuk channel-channel baru, channel-channel awan Saya tidak menyarankan untuk share, untuk sub for sub dan lain sebagainya Percayalah sama saya teman-teman Sub for sub dan share itu juga sebenarnya sangat-sangat memperlambat Cepertumbuhan channel kalian Kecuali nih, kalau sekalian share-nya itu di tempat yang tepat Dan memang tepat sasaran itu nggak apa-apa Itu malah memperbagus atau mempercepat pertumbuhan channel kalian Tapi ya, menurut saya pribadi jarang banget sih kita bisa share ke orang Tapi orang itu bakal setia terus nonton video kita teman-teman Nah, gitu ya konsep awalnya seperti itu Kenapa saya banget agak sedih aja kalian di kolom komentar itu Saling sub for sub, saling botong royong Itu saya sedih aja sih teman-teman Lebih baik kalian mungkin lebih ke arah promosi ini ya Tentang channel kalian Mungkin kalian komentarnya daripada kalian botong royong Atau sub for sub, saling bantu dan sebagainya Lebih baik kalian menjelaskan tentang Hai guys, saya membuat channel tentang cara memasak loh Tentang tutorial cara pelas besi dan lain sebagainya Insya Allah bermanfaat Nah, kalau kalian ada waktu silahkan mampir ya Nah, seperti itu mungkin lebih oke ya, lebih wajar Jadi, terkesannya memang orang nge-klik channel kalian Itu memang karena dia ingin tahu dan menarik atau tertarik dengan channel kalian Dibandingkan orang itu sudah klik channel kalian Orang itu subscribe tapi gak mau nonton video-video kalian Ini akan jadi duri dalam daging untuk selama-lamanya ya teman-teman Nah, sebenarnya cara seperti ini juga tidak masalah Kalau kalian sudah mempunyai base atau basic follower Atau basic penonton yang setia kepada kalian Gak masalah, kalian mau gotong royong, sub for sub, gak masalah Karena kalian sudah punya base yang memang penonton setia kalian Dimana kalian setiap upload video, mereka selalu menontonnya teman-teman Gitu ya Ini saran aja, terserah kalian mau ikutin atau tidak teman-teman Nah, untuk video selanjutnya apa nih kira-kira yang ingin kalian ini sampaikan Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada kalian Sudahkah kalian menemukan ide konten? Nah, lalu sudahkah kalian membuat draft 15 judul video dengan ide bagus? Ini 15 draft aja ya, belum bikin videonya, belum bikin, belum syuting, belum bikin, intinya belum bikin konten lah Cuman judul aja Sudahkah kalian melakukannya? Nah, selanjutnya yang ketiga Sudahkah menyusun rencana jadwal upload? Ya, saya pernah menyampaikan rahasia saya Kenapa saya dalam waktu 1 bulan sudah bisa mendapatkan penghasilan 5 juta dari Youtube Padahal umurnya baru 1 bulan Lalu kemudian di bulan berikutnya saya bisa mendapatkan 15 juta Dan di bulan berikutnya saya mendapatkan 24 juta Ya, itu kenapa? Karena saya melakukan strategi-strategi yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, teman-teman Nah, selanjutnya mungkin saya akan membahas tools pihak ketiga ya Yang menunjang saya untuk membangun Youtube Itu kayak semacam TubeBuddy, FeedIQ, dan lain sebagainya Nah, mungkin akan saya bahas di situ Bagaimana sih apa yang saya lakukan untuk mengoptimasi channel Youtube saya Dengan memanage banyak channel-channel Youtube Bagaimana sih cara mengatur saya Biar saya bisa mengerjakan 4 video setiap hari Biar bisa mengerjakan banyak channel Padahal saya siangnya tetap kerja sebagai karyawan Dari jam 7 pagi hingga jam 7 malam Itu saya kerja, teman-teman ya Nah, saya baru sampai rumah sekitar jam 7 malam itu, teman-teman Nah, bagaimana cara saya memanage waktu yang baik, yang benar, yang efisien Biar kalian mungkin, siapa tahu, syukur-syukur kalian bisa mengikuti Dan kalian juga bisa mengikuti jejak saya Bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube ini cukup lumayan besar, teman-teman Menurut saya, penghasilan seperti ini, Alhamdulillah sudah lumayan besar ya Nah, mungkin masih banyak lagi yang orang di luar sana yang bisa mendapatkan penghasilan yang besar Tapi ya, namanya rezeki Kita harus mensyukuri apa yang kita dapat, teman-teman Terima kasih Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh